Baru-baru ini, Brin mengumumkan sesuatu yang bikin merinding. Hujan, ternyata mengandung mikroplastik berbahaya. Dan itu ditemukan di 18 kota di Indonesia. Bahkan di puncak Himalaya, tempat yang hampir nggak tersentuh manusia, ilmuwan masih menemukan partikel plastik di butiran hujan. Artinya sederhana tapi mengerikan. Nggak ada lagi tempat di bumi yang benar-benar bebas dari plastik. Kalau mikroplastik ini masuk ke tubuh kita dalam jumlah besar, ia bisa menyebabkan iritasi saluran pernafasan, gangguan khusus, juga mengacaukan hormon dan sistem endokrin kita. Dan data Dinas Kesehatan DKI menunjukkan hal yang mencengangkan. Jakarta mengalami lonjakan 3 kali lipat kasus ISPA. Dari 641 ribu di tahun 2024, menjadi hampir 2 juta kasus di tahun 2025. Sebelum kita lanjut ke bagian paling menarik, pastikan kamu udah subscribe, nyalain loncengnya, dan ikuti perjalanan ini sampai akhir. Karena di segmen berikutnya, kita bakal bahas sesuatu yang bisa mengubah cara kamu melihat hujan. Serius, setelah ini, kamu mungkin nggak akan pernah memandang air hujan dengan cara yang sama lagi. Oke, let's go. Dulu air hujan itu simbol kesegaran. Tanda alam masih hidup, masih bersih. Tapi sekarang, setiap tetesnya membawa jejak peradaban kita sendiri. Debu ban kendaraan, serat tekstil dari pakaian, residu cat dari gedung, dan serpihan plastik dari sampah yang terbakar di jauh sana. Riset dari jurnal Science tahun 2020 membuktikan, mikroplastik turun bersama hujan di semua benua di dunia. Bahkan di pegunungan Alpen, di Artik, di hutan Amazon. Semuanya mengandung plastik. Brin menyebutkan, Indonesia punya 18 kota yang hujannya sudah tercemar. Tapi jujur saja, kemungkinan besar jumlahnya jauh lebih banyak. Setiap daerah yang menimbun sampah plastik, setiap kali hujan turun, udara dan tanahnya ikut membawa partikel itu. Dan ketika air itu mengalir ke atap rumah kita, masuk ke tangki penampungan, kita tanpa sadar ikut memasukkan plastik ke dalam siklus air rumah tangga kita sendiri. Masalah mikroplastik bukan sekadar air kotor. Ini soal partikel yang ukurannya sekecil debu virus. Tapi cukup kecil untuk menembus ekosistem tubuh manusia. Sekarang mikroplastik sudah ditemukan di darah, di paru-paru, bahkan di placenta ibu hamil. Artinya generasi berikutnya sudah terekspos plastik sebelum mereka lahir. Dan yang lebih parah, plastik bersifat hidrofobik. Ia suka menempel pada racun lain. Logam berat, pesticida, zat kimia berbahaya. Begitu masuk ke tubuh manusia, mikroplastik bukan lagi plastik. Ia jadi taksi pembawa racun. Efeknya, gangguan hormon akibat eftalat dan BPA, inflamasi usus dan paru, penurunan kesuburan, bahkan risiko kanker dan gangguan saraf jangka panjang. Data Dingkes Jakarta mencatat, kasus ispa melonjak 206% hanya dalam setahun. Dan bukan cuma manusia yang terdampak. Tanah kehilangan kesuburannya. Mikrobat tanah berkurang 40%. Vitoplankton laut, produsen oksigen bumi, kesulitan fotosintesis. Hewan laut menelan plastik. Ikan memakannya. Dan akhirnya, kita juga ikut makan plastik itu kembali. Siklusnya tertutup. Dan kita bagian dari rantai itu. Pertanyaannya sederhana, tapi menggigit. Kalau hujan pun sudah terkontaminasi, apa masih ada harapan? Jawabannya, masih. Dan justru bisa dimulai dari rumah kita sendiri. Dari cara kita memperlakukan setiap tetes air yang jatuh dari langit. Bayangkan sistem ini seperti benteng berlapis. Setiap lapisan punya perannya sendiri. Dari yang paling sederhana, hingga yang paling presisi. Lapisan pertama, First Flush. Air hujan pertama membawa semua kotoran dari atap, cat, debu, dan plastik. Gunakan pipa First Flush Diverter, yang otomatis membuang 10-20 liter pertama. Kalau nggak punya, cukup jangan tampung air di 10 menit pertama hujan. Langkah kecil ini aja bisa mengurangi 30-40% mikroplastik. Lapisan kedua, Koagulasi Alami. Gunakan biji kelor atau citosan dari cangkang udang. Protein positif di dalamnya bisa menarik mikroplastik bermuatan negatif. Biarkan mengendap. Dan lihat, plastik itu mulai tenggelam. Penelitian Science of the Total Environment 2022 menunjukkan, metode ini bisa menghilangkan hingga 90% mikroplastik ukuran menengah. Lapisan ketiga, Filter Alam. Gunakan kombinasi sabut kelapa, pasir halus dan arang aktif. Tiga lapisan alami yang menahan partikel 1-100 mikron. Mudah-murah ramah lingkungan. Lapisan keempat, Teknologi Modern. Tambahkan filter ultrafiltrasi atau UF dengan porinol komano 1 mikron. Teknologi ini dipakai rumah sakit. Efektifitasnya hingga 99%. Lapisan kelima, Taman Penyaring. Gunakan kekuatan akar tanaman seperti vetiver, Echeng Gondok atau Sukun. Mereka bekerja seperti spons alami. Menjebak partikel, Menyerap logam berat, Dan memulihkan kesuburan tanah. Kamu juga bisa tambahkan ecoenzyme dari limbah dapur. Kulit jeruk, Nanas, Sayur hijau, Gula merah, Air. Fermentasi 6 bulan jadilah enzim pembersih alami untuk tanah dan rumahmu. Nada mulai naik, Lebih optimistik. Bayangkan kalau satu kompleks rumah pakai sistem ini. Setiap tetes hujan yang jatuh, Bukan lagi sumber polusi, Tapi sumber kehidupan. Satu rumah mungkin cuma menahan segenggam mikroplastik per hari, Tapi satu komunitas bisa mencegah kilogram plastik masuk ke tanah dan sungai setiap bulan. Pertama, Kesehatan. Air yang bersih berarti tubuh yang terlindungi. Kedua, Lingkungan. Semakin sedikit plastik yang kamu buang, Semakin banyak kehidupan yang kamu selamatkan. Ketiga, Ekonomi. Sistem ini murah, Kurang dari 500 ribu rupiah, Dan kamu bisa menurunkan hingga 99% mikroplastik dari air hujan. Dan keempat, Makna. Kamu bukan cuma bersihin air, Kamu lagi bersihin kesadaran. Mulai dari tetes air yang kecil, Sampai tanggung jawab besar terhadap bumi. Setiap tetes hujan membawa pesan, Bahwa langit sedang mengembalikan apa yang pernah kita buang ke bumi. Plastik, Asap, Debu. Semuanya turun kembali dalam bentuk air. Tapi kita masih punya pilihan. Biarkan hujan membawa polusi, Atau ubah dia jadi air kehidupan. Semuanya bisa dimulai dari rumah. Dengan botol bekas. Dengan sabut kelapa. Dengan niat sederhana untuk berubah. Karena, Membersihkan hujan, Berarti membersihkan masa depan. Dan masa depan itu, Dimulai dari hal kecil yang kamu lakukan hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.